Kita ke informasi lainnya pemirsa, tingginya harga kacang kedelai impor membuat para perajin tahu tempe di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat menjerit. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, perajin tempe terpaksa memperkecil ukuran tempenya. Harga kacang kedelai impor yang kini menembus Rp13.000 per kilogram memaksa perajin tempe memperkecil ukuran tempenya. Salah satunya di kawasan Jalan Rawasawah, Johar Baru, Jakarta Pusat. Saat ini produksi tempenya seberat 6,5 ons dari biasanya 8 ons. Para perajin melakukan siasat ini agar usaha bisa tetap bertahan di tengah meroketnya harga kacang kedelai impor. Jika kedelai impor tidak kembali normal, dikhawatirkan semakin banyak perajin tahu tempe yang terancam gulung tikar. Pengurangan ukuran tempe juga dilakukan perajin di Purwakarta, Jawa Barat. Perajin mengurangi ukuran tempe yang sebelumnya 10 cm menjadi 8 cm dengan harga jual yang sama. Hal ini dilakukan agar tidak ditinggalkan pelanggannya. Meski harga terus melejit, perajin tidak akan melakukan aksi demo karena tak ditanggapi pemerintah. Perajin berharap pemerintah segera mencari solusi agar harga kedelai tidak terus naik. Dari Jakarta dan Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.